Tadi juga disampaikan dalam... Ya, saya turut berduka pada yang kemarin saya digabarnya dari awalnya meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus, dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Ini laporan mengenai brutalitas dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia, dan empat orang mengalami luka-luka berat. Nah, yang meninggal dunia itu ada di Klaten, di Yogyakarta, dan yang luka-luka itu empat, di Boyolali. Nah, mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar Mahkud, yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung Paslon yang lain. Dan empat yang luka-luka, konon katanya, mendapat luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI, yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan ini. Ini tidak bisa dibenarkan, karena kita ini ingin pemilu yang damai, pemilu yang tertib, pemilu yang sesuai dengan aturan. Jadi semua brutalitas dan tindakan-tindakan yang kerasa yang dilakukan, itu melanggar hukum dan tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saudara-saudara sekalian, brutalitas ini membahayakan integritas pemilu. Kekerasan ini membahayakan masa depan pemilu kita, karena ini menimbulkan iklim ketakutan, menimbulkan iklim culture of fear pada masyarakat kita. Dan kita tidak boleh mendiamkan ini. Dan saya minta pada media untuk menyebarkan ini dan minta akuntabilitas dari penanganan kasus ini dari pihak yang berwajib, apakah itu TNI maupun Polri. Dan kita minta kepada semua kontestan Pilpres ini untuk betul-betul menghormati hukum dan tidak main kekerasan, tidak main ekstra hukum, dan tunduk pada aturan main yang berlaku. Kami ingin minta investigasi dari pihak polisian dan pihak TNI. Karena ini laporan yang kita terima, tapi kami sangat prihatin, sangat sedih, dan tidak bisa membayangkan apakah kita akan punya pemilu dan Pilpres yang damai kalau keadaan sepacem ini akan terus berlanjut, apalagi akan bereskalasi. Jadi ini tidak bisa dibiarkan. Kejadiannya kapan? Kejadiannya hari ini. Kejadian acara? Nah ini ada acara relawan di Boyolali, dan mereka kembali dari acara relawan di Boyolali, kemudian mereka mengalami kejadian ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.